Masih lari mas Gudang milik Sugeng warga Kelurahan Warungoto, Kecamatan Kota, Kabupaten Nganjuk terbakar. Kebakaran diduga karena korsleting listrik. Guna pemadaman, Dinas Kebakaran Nganjuk menurunkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Petugas langsung berhiji baku dengan api, menyemprotkan air pada titik api karena lokasi kebakaran pada kampung padat penduduk. Selain memadamkan api, petugas dibantu warga juga mengamankan barang-barang yang mudah terbakar karena dikhawatirkan api akan menjalar lebih luas. Sekitar 3 jam api berhasil dipadamkan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dodo analis kebakaran menjelaskan petugas mendapat laporan dari warga dan langsung menuju titik lokasi. Sementara itu dalam satu hari, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Nganjuk menangani 6 lokasi kebakaran. Di informasi dari warga, telepon lewat anggota kami, berawal dari konsletin listrik. Yang terbakar apa pak? Ini kandang, kandang sapi. Ada gudangnya pak? Ada gudang-gudang biasa gitu. Di sebelahnya selatan itu pak ya? Iya. Pak, hari ini pemadam kebakaran Nganjuk memadamkan berapa titik lokasi pak? Ini tadi terakhir ini 6. Ya semoga-moga tidak ada terjadi lagi. 6 kali. Untuk titiknya di mana saja pak? Ini tadi yang pertama. Pertama Joggo, apa Sukomoro. Joggo Lewon. Terus kedua Pace. Pace, Pace dua lokasi, terus tambah Taradan, terus Kedung Gowo. Diharapkan kepada warga selalu waspada dalam membakar sesuatu karena musim angin dan cuaca panas. Amat Carwani, CTV, Nganjuk.